Komplek Rukos-Colombus, Karawang disebut sarang mesum dan cewek Open Bay, O sebutan itu menguak karena dari hasil operasi pekat jelang bulan puasa Ramadan 2024, Jumat 8 Maret 2024, tim gabungan Satpol PP, TNI Polri mendapati puluhan pasangan mesum dan cewek Open Bay, O di komplek kos-kosan yang berlokasi di kawasan Galuh Mas Karawang itu. Dalam operasi itu, tim gabungan mendapati total 75 pasangan mesum, beserta cewek Open Bay, O di tiga titik, yakni komplek kos-kosan Colombus Galuh Mas, komplek kos-kosan Jalan Pengairan dan Hotel Lavender di Jalan Bypass Karawang. Dikatakan Tata, puluhan pasangan yang terjaring dalam operasi pekat itu, diduga telah melakukan tindakan asusila. Saat tim gabungan ke lokasi yang dimaksud, kata Tata, mereka mendapati banyak kamar, seperti perumahan klaster dan biasa menyewakan kamarnya melalui jasa Oyo, itu yang di Colombus. Sedangkan kalau Hotel Lavender itu, menyewakan kamarnya melalui jasa Red Doors, kata Tata. Sementara itu, Kasatpol PPK Bupaten Karawang, Basuki Rahmat, memaparkan. Operasi pekat itu dilakukan menjelang bulan suci Ramadan ini juga sebagai implementasi dan sosialisasi surat edaran Bupati Karawang tentang himbauan selama bulan Ramadan 1445H 2024M. Terdapat tiga titik lokasi yang menjadi sasaran dalam operasi pekat, yaitu tempat hiburan malam, THM, kosan, dan hotel atau penginapan yang berada di wilayah yang berpotensi menyelenggarakan perbuatan-perbuatan asusila. Sedangkan untuk tim gabungan yang bertugas, melibatkan puluhan personil, yang terdiri dari 65 Satpol PP, dua provost Polres, dua provost Kodim, dan dua anggota Subden POM TNI. Ia menjelaskan, dalam surat edaran Bupati Karawang ini, para pelaku usaha THM diminta untuk menutup total usahanya selama bulan Ramadan. Ia menghimbau kepada seluruh pelaku usaha THM untuk mematuhi aturan yang tercantum dalam surat edaran Bupati Karawang. Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga kondusifitas selama di bulan Ramadan.